Baik, untuk mematikan jenset, pastikan MCB diopkan terlebih dahulu. Oke, MCB ini diopkan terlebih dahulu. Ya, setelah off MCB, langsung tekan tombol stop. Tekan sekali aja, sampai led merahnya menyala, dan tunggu beberapa saat. Jenset akan mati sendiri. Jadi kurang lebih di sini tertera 52 detik. Jadi kita tunggu kurang lebih 11 menit atau 60 detik paling lama. Oke, kita tunggu. Ini kalau supamanya di sini sudah terserah 0, maka jenset akan mati. Karena jenset harus kulik daun terlebih dahulu. Ini sebentar lagi akan mati. Karena sudah di... Oke, setelah engine mati, pastikan terdengar suara dari selenoid. Kalau... Kalau... Oke... Ya, di situ kalau sudah soalnya ini sudah terdengar, baru kita matikan kunci kontaknya. Kita tunggu beberapa saat sampai display-nya padam. Oke, setelah display padam, kita bisa tutup panelnya. Demikian cara mematikan jenset Morris MST-60. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.